kita lanjut menuju ke kandang sapi teman-teman ya terlihat disana ada mak-mak disana ya mak-mak lagi tidur-tiduran disana mak-mak sapi maksudnya ya oke dan disana ada terlihat dua dari ininya ya sapinya nah ini ini sapinya dek varel teman-teman bisa pilih motion ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya mas pacirut vlog oke teman-teman pada video kali ini mas pacirut akan mengajak teman-teman ini ada yang baru ya di kandangnya dek varel apakah yang baru teman-teman ya informasinya katanya ada yang baru di kandangnya dek varel ini apa teman-teman sapinya dek varel melahirkan teman-teman ya sapi yang mana ya seperti apa anaknya nanti bentuknya seperti apa teman-teman oke menasaran ingin melihat sapinya dek varel melahirkan oke sebelum lanjut menonton videonya bagi teman-teman yang bersaja bergabung ya dengan channelnya mas pacirut untuk melemaskan jari-jarinya ya tujuannya untuk menopel subscribe-nya setelah menopel tanda loncengnya untuk mengetahui video-video yang bakal tayang teranyar dari channelnya mas pacirut vlog oke teman-teman kita langsung menuju ke kandang sapinya ya langsung kita cekidot oke teman-teman mengawali perjalanan kita melihat kandang sapi ya kita ini berada di bedakang ini rumahnya kakeknya dek varel ya nah ini kita masuk ke belakang ya kita lewat ini ya karena kita lewat belakang jadi agak blusuk-blusuk oke oke kita melalui ini dulu ya melalui kandang wadusnya kandang beknya sekalian lihat ya anak-anak lagi ngapain anak-anaknya wuuu ini dia si beknya lagi mam teman-teman ya lagi mam ini kok sepi sekali habis makan atau gimana ini ya oh mana ini eee kok sepi oh udah pada mam ya oke nah ini halo halo ya kita lanjut menuju ke kandang sapi teman-teman ya terlihat disana ada mak-mak disana ya mak-mak lagi tiduran disana mak-mak sapi maksudnya ya oke dan disana ada terlihat dua dari ininya ya sapinya nah ini ini sapinya adek varel teman-teman bisa pilih motion ya dan kabarnya teman-teman ada sesuatu yang baru ya ada yang tamu baru di kandangnya sapinya adek varel kita mau cek ya mana yang baru ada yang baru mana-mana mana-mana dia mana dia ya lah ternyata ini dia ada si bocil ya ya ada si bocil inilah teman-teman ya ah inilah pendatang baru di kandang sapinya adek varel ya wuuu ini cowok apa cewek ini cowok apa cewek ini wuuu ini lihat nih wah halo halo hei selamat datang di dunia nyata ya oke dan ini maknya ini maknya halo mak sehat mak selamat ya selamat ya mulai lagu ini ya ini teman-teman dan inilah ah si bocil pendatang baru di kandangnya adek varel prayoga ini adek varel gak tau ini ya karena masih di jakarta hmm nah ini nah mungkin sudah ditelepon atau siap ditelepon sama saudaranya tuh ah kak derfiah mungkin dah ditelepon ya halo nah ini sapinya melahirkan wuiis padahal masih beberapa bulan disini ya belum lama teman-teman ya pas puasa itu kayaknya datangin sapinya udah lahiran ya teman-teman ya ini babonnya ini halo mak selamat ya wah ini tuh ya aduh ini teman-teman ya sekarang bertambah lagi jumlahnya teman-teman ya dari lima orang eh lima orang maksudnya lima ekor maksudnya mas pacir sampai ini ya ngomongnya aja sampai gritolen nih saking senengnya lihat ini ya ini ada si bocil halo ini bocil ini bocil bocil wow keren sekali ini tadi beritanya ini teman-teman ya cowok ya untuk ininya sapinya buh ini babonnya mak kenapa ini mak mana dia mana dia halo ya sembunyi dia biasa teman-teman ya belum biasa dengan kamera mungkin dia malu-malu ya ya malu-malu dia nah ini wuih persis kayak ini ini kepalanya putih ya jangan-jangan ini bapaknya ini dia bapaknya kepalanya kan putih nih yang itu nah itu putih teman-teman ya hmm dapat pendapat anggota baru ini nah ini nanti ada temannya ini kan ini bocil nih jadi ada temannya yang main nanti ya halo ini ada temannya main ini ya hmm ini dapat teman-main nah ini teman-teman ya inilah suasana suasana di hari kelahiran dari si baby sapi limusin ya nah disini tampak tenang-tenang semua ya kalau sapi memang seperti itu teman-teman ya gak ada yang berisik atau beda dengan kambing ya kalau kambing berisik banget ya apalagi kalau lapar nah ini wih lari dia wih kepalanya putih teman-teman ya mana malu dia kalau saya syokin malu dia muter-muter ini saya harus pelewati beberapa de teletong di bawah ini ya jadi kakinya nanti ini saya mau ngejar lah ini kelihatan kepalanya nih halo lah ini teman-teman ya halo main-main ya wih sedang sama maknya ini ini nah ini maknya ini halo mak gak apa-apa mak syuting mak syuting so enggak-enggak letak anu anaknya dan anaknya masih masih malu-malu ya halo halo malu-malu ya lucu sekali teman-teman ya bayi limosin dan punya nyatik farel halo ya halo 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 oke dan semua ini saudara-saudaranya yang ada disini tampak tenang-tenang saja ya dan mungkin bahagia ya karena ada kedatangan tamu baru ya tamu baru ya lagi mimik teman-teman ya nih lagi mimik nih nih nyunyut ini lagi nyunyut nih yuk nyunyut sapinya lagi nenen teman-teman ya ini lah si bodil ini kemarin teman-teman ya lahirnya kalau sapi kalau lahir langsung bisa berdiri teman-teman ya kalau beda dengan manusia kalau manusia nunggu nunggu satu tahun setengah baru bisa jalan ini kalau sapi langsung cuma semalam aja langsung bisa langsung bisa jalan-jalan ini anaknya nih dan ini sekarang anaknya lagi nenen teman-teman ya lagi mimik iya wuuu mimik wuuu keras sekali nak baik teman-teman itu lah tadi ya reportase ya kayak berita aja teman-teman ya berita apa itu ya reportase tentang ada kelahiran di kanak sapinya di Farparoiga yaitu berupa anak sapi limusin ya terima kasih sudah menonton dari apa sampai akhir ya bagi teman-teman yang lupa menomot subscribe-nya ayo dilemaskan jari-jarinya teman-teman untuk menomot subscribe-nya serta menomot tanda loncengnya untuk mengetahui video-video yang bakal tayang teranyar nantinya di channelnya Mas Pajut Vlog oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah bocil Dadadadadabucil